Intro RCL 95.7 kami ada bersama Anda Selamat siang sahabat RCL Wow, pada kesempatan siang hari ini Aska dan juga tim yang bertugas Tengah berada di RTH Atau Taman Megalodon Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi Apa sih Taman Megalodon ini Sahabat RCL, jadi Taman Megalodon ini adalah Sebuah apa ya bisa dibilang Mungkin bukti bahwa Kecamatan Surade memang dulunya adalah Tempat bernaungnya para hiu Megalodon, bayangkan sahabat RCL Kecamatan Surade yang hari ini adalah Daerah perbungkitan, ternyata dulunya ada Lautan, dan untuk membuktikan hal tersebut Kecamatan Surade akhirnya menciptakan atau membangun RTH atau Taman Megalodon ini Sebagai bukti konkret bahwa Di kecamatan ini dulunya pernah menjadi tempat Para hiu Megalodon tinggal Di wilayah ini sahabat RCL, dan Seperti apa sih Kecamatan Surade Atau RTH atau juga Taman Megalodon ini Kita akan saksikan Inilah dia Taman Megalodon Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi Bersama saya SK Perdana Dan juga Aji Permana Jangan kemana-mana Museum Megalodon Mempelajari warisan prasejarah Indonesia Di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Kaya akan keberagaman budaya dan sejarah Yang kini menjadi tuan rumah Bagi sebuah penemuan arkeologi yang spektakuler Yaitu adalah Museum Megalodon Museum ini terletak di Kecamatan Surade Yang telah menjadi destinasi unik Yang menarik minat para peneliti Sejarawan Dan penggemar sejarah-prasejarah Dari seluruh Indonesia dan dunia Museum Megalodon adalah satu-satunya Museum arkeologi Yang didedikasikan untuk penelitian Dan dokumentasi tentang Megalodon Ikan hiu raksasa purba Yang pernah menghuni Perairan Indonesia ribuan tahun yang lalu Melalui koleksi fosil Rekonstruksi Dan pameran interaktif Pengunjung dapat mempelajari Lebih lanjut tentang Makhluk misterius ini Dan perannya dalam ekosistem prasejarah Dengan keberadaan Museum Megalodon Kabupaten Sukabumi Membanggakan diri Sebagai tempat yang kaya akan Warisan prasejarah Indonesia Sebenarnya tujuan dibangunnya Museum Megalodon ini Untuk apa sih Pak? Awalnya kami bentuk penyelamatan saja Awalnya ya Begitu maraknya waktu itu Ya kami Oh ini perlu diselamatkan Akhirnya kami bikinlah museum Mini museum waktu itu Nah setelah diakui oleh Museum Geologi Bandung Akhirnya saat ini sudah menjadi Syahid Museum Geologi Bandung Berarti memang juga Ini itu adalah salah satu Anak cabangnya Dari museum biologi Yang ada di Bandung Betul Oke berarti memang Sebetulnya kalau tujuannya sendiri Adalah untuk menyelamatkan Fosil-fosil dari Megalodon itu sendiri Dan dikumpulkan di museum ini Ya betul Tapi hari ini Pak Kebanyakan pengunjung yang hadir Apakah hanya pengunjung biasa Atau bahkan menjadi Bahan penelitian Pak Untuk museum ini Pak? Saat ini yang hadir Campur ya Ada juga yang dari Pengunjung biasa Penikmat atau pecinta Wisata gitu kan Ada juga Para peneliti Maupun dari Pihak-pihak sekolah ya kan Dari anak-anak sekolah Banyak juga pengunjung disini Jadi Alhamdulillah lah Dengan adanya museum ini Merasa Kami disini Terlihatnya Merasa terharu saat ini Nah Pak Kalau bicara tentang Harapan Bapak sendiri Pak Museum Megalodon Hari ini sudah ada Menjadi bagian dari Geopark Cilatuh yang Tidak bisa dipisahkan Pak Harapan Bapak dengan adanya Museum ini seperti apa sih? Nah harapan Kami ya selaku penggiat Museum Megalodon ini Kami harapan kami Si museum ini Supaya bisa Bermanfaat bagi Masyarakat Luas ya kan Maupun Masyarakat Indonesia Maupun luar Indonesia Karena museum Megalodon itu Tidak terlalu banyak Di dunia Cuma hanya ada dua Dan Yang memiliki singkapan Yang jelas Jejaknya itu Hanya di Gunung Sungi Dan Saat ini Kami selalu menjaga Apa yang Strigrapi Yang ada di Lapangan itu Aslinya itu Side museumnya itu Ada di lapangan Ini hanya Pusat informasi aja Karena Lebih ke lapangan Dan Harapan kami Kedepannya Semoga Pihak-pihak terkait Tentang Kemusiuman Bisa Melihat Seperti apalah Keadaannya Di sini Kami Tidak bisa Untuk mengetarakan Kami minta itu Minta ini Karena Kami berjalan aja Bentuk penyelamatan aja Seperti itu Penggalian arkeologi Yang dilakukan Di sekitar lokasi museum Telah menghasilkan Penemuan penting lainnya Memperkaya Pemahaman kita Tentang masa lalu Benua maritim Yang luas ini Museum Megalodon Bukan hanya Sebuah tempat Untuk pembelajaran Tetapi juga Sebuah perayaan Akan keajiban Alam dan sejarah Yang telah menjadi Bagian integral Dari identitas Indonesia Dengan memelihara Dan membagikan Pengetahuan tentang Megalodon Sukabumi Berkomitmen untuk menjaga Melanjutkan perjalanan Menuju Geopark Cilatuh Palabuhan Ratu Atau mungkin Ketempat tujuan Kamu Sahabat RCL Dan terima kasih Banyak sudah menyimak Saya SK Perdana Bersama Aji Permana Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax